FKJ Calon wali kota Palopo nomor urut 2 Dr. Haji Farid Qasim Judas atau FKJ Menyatakan siap melanjutkan kepemimpinan 5 tahun ke depan di kota Palopo Dengan melanjutkan berbagai program pemerintahan HM Judas Amir Yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Salah satunya FKJ begitu dia akrabi sapa menyampaikan akan meningkatkan kesejahteraan ketua RT RW sekota Palopo Bukan lagi kalau FKJ Nur yang menang Kalau ada RT RW yang belum dibayar insetifnya Begitu saya dilanti hari ini kasih waktu satu minggu saya akan bayar Kasih waktu satu minggu lagi kita pikirkan untuk dikasih naik Jadi tidak ada alasan untuk tidak memberikan kesejahteraan kepada penyelenggara pemerintahan di lingkat bawah Tak hanya itu FKJ juga berjanji akan membayarkan insentif imam masjid, guru mengaji, guru sekolah minggu dan pelaku keagamaan lainnya Termasuk insentif kadar KB Posiandu dan insentif lainnya Menariknya saat menyampaikan hal tersebut Salah seorang ibu rumah tangga tiba-tiba berdiri dan memeluk FKJ Ibu rumah tangga itu mengaku istri salah seorang ketua RT di Kelurahan Dangir Akro Yang sejak Januari 2024 hingga memasuki Oktober 2024 Suaminya selaku RT belum pernah menerima insentif per bulan Rp750.000 Padahal selama HM Judas Amir menjabat wali kota Palopo Insentif ketua RT RW rutin dibayarkan per tiga bulan Sementara itu masih dalam orasinya di hadapan warga Dangir Akro FKJ menyampaikan dua program unggulan FKJ Nur Di bidang pendidikan jika diberi amanah melanjutkan pemerintahan di kota Palopo Salah satunya FKJ menyebut FKJ Nur akan memprogramkan gratis pakaian seragam sekolah Mulai baju, celana, sepatu dan tas sekolah tingkat SD hingga SMP Anak-anak kita di dalam program kami ke depan Kami juga akan menghadirkan program bebas biaya pakaian sekolah Seragam sekolah bagi anak SD, SMP Kami akan gratiskan Kita siapkan generasi kita sebagai generasi yang terdidik Strata pendidikannya kalau perlu Pemerintah daerah kota Palopo nantinya ketika FKJ Nur dibelikan mandat Maka kami hadirkan program beasiswa S1, S2, S3 Sampai dengan sekolah di luar negeri Akan saya berikan beasiswa Saksi Sebagai saksi hari ini yang hadir di tempat ini Kalau ada anak kita yang berprestasi Ada anak kita habis Quran Kurang biaya Ada biaya sekalipun kalau habis Quran akan saya bantu beasiswa Mau S2, mau S3 Sekarang jamannya Kita pikirkan bagaimana mencerdaskan sumber daya manusia anak-anak kita Permasalahan banjir yang kerap dialami warga Kelurahan Dangirako Terutama warga kawasan Jalan Melimbing FKJ juga menyampaikan jika pemerintahan FKJ Nur mempunyai program unggulan mengatasi banjir di kota Palopo Problematika banjir akan kita prioritaskan dengan mengelola banjir secara dengan strategis Banjir tidak bisa dihilangkan karena bencana itu kuang alat alapah Kita senantiasa berdoa dan banjir akan kita kelola dengan membangun kolam retensi di Mungkajang Sehingga banjir tidak akan sampai lagi ke kota Palopo Itu menjadi bukan lagi kalau FKJ Nur yang menang Kelurahan Dangirako salah satu kelurahan yang disasar FKJ Nur untuk berkampanye Kelurahan ini berada di Kecamatan Wara yang memiliki jumlah pemilih di atas 4.000 jiwa Dari Kota Palopo, Jurnalis Seruya TV mengabarkan Alhamdulillah Alhamdulillah